Assalamualaikum, hari ini kita masak ikan dori bakar kita siapkan yuk bahan-bahannya dan kita siapkan ikan dori kira-kira 1 kg dan sudah kita bersihkan dan nanti kita siapkan juga 8 siung bawang putih yang sudah kita blender halus dan nanti semua bagian ikan ini kita lumuri dengan bawang putih dan kita rendam selama 30 menit untuk bumbu halusnya ketika nanti dipanggang untuk olesan kita siapkan bumbunya yang pertama ada 7 siung bawang putih 4 siung bawang merah cabai rawit sesuai selera ada lada merica kunyit jahe dan semuanya kita blender halus untuk bumbu lengkapnya nanti bisa dilihat di deskripsi bumbunya kita blender halus setelah itu kita siapkan margarin kita panaskan saya sukanya banyak jadi kita kali ini pakai margarinnya banyak kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi dan kita tumis sampai wanginya keluar jangan lupa kita tambah penyedap rasa boleh masako micin atau kaldu jamur suka-suka kalian setelah 30 menit ikan siap untuk kita bakar kali ini kita bakarnya nggak pakai teflon kita pakai arang agar nanti bener-bener wangi jangan lupa ikannya dibalik ya biar nggak gosong selama proses pembakaran ikan kalian boleh membersihkan kulit ikan yang ada tadi jadi biar yang kelihatan cuma dagingnya saja sebelum proses pengolesan bumbu bumbu yang tadi kita bubuhi dengan kecap manis sesuai selera kira-kira seperti ini ini ikannya sudah kita bersihkan kulit-kulitnya dan kita tinggal lumuri dengan bumbu kita olesi semua bagian ikan wanginya sudah kedengaran kan oke sepertinya ikan sudah matang dan siap untuk kita hidangkan selamat mencoba